Kunjungan Elpidio Quirino di Indonesia Baik Filipina maupun Indonesia, kedua negara tersebut pernah dijajah oleh bangsa Spanyol. Sejarah Spanyol menjajah Indonesia bermula pada 8 November tahun 1521, di mana Spanyol berhasil menginjakan kaki ditidol. Filipina sendiri mulai dijajah Spanyol pada tahun 1565, dan masa kekuasaan Spanyol berakhir pada tahun 1988, saat Spanyol kalah dalam Perang Spanyol Amerika. Kekalahan itu membuat Spanyol menyerahkan kekuasaannya atas Filipina ke Amerika, sejak itulah Filipina dijajah oleh Amerika selama 48 tahun. Lalu Perang Dunia II pecah, dan inilah yang membuat Filipina diambil oleh Jepang, namun tak bertahan lama, karena Filipina memperoleh kemerdekaan pada 4 Juli tahun 1946. Sementara itu, jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa di Filipina, hubungan antara kedua bangsa telah terjalin sejak ribuan tahun yang lalu, Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit di Nusantara telah menguasai wilayah, dan Kerajaan Bawahan di Filipina Selatan dan Tengah. Bukti tersebut diperkuat dengan peninggalan tertulis yang ada di Filipina dimulai pada sekitar abad ke-8 berdasarkan pada temuan lempengan tembaga di dekat Manila, dari tulisan yang ada pada lempeng tersebut. Diketahui bahwa Filipina berada dalam pengaruh Kerajaan Sriwijaya. Pada tahun 1949, melalui keputusan Konferensi Meja Bunda di Den Haag, dengan kesediaan Belanda untuk menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat, pemerintah Filipina langsung mendukung dan mengakui kemerdekaan Indonesia. Hubungan diplomatik secara resmi dimulai pada 24 November tahun 1949. Kedua negara telah mendirikan kedutaan besar di masing-masing ibu kota. Pada akhir Januari tahun 1951, Presiden Soekarno melakukan kunjungan persahabatan ke Filipina untuk mempererat hubungan persahabatan kedua negara. Kunjungan Soekarno ke Filipina disambut baik oleh masyarakat Filipina yang menaruh perhatian besar terhadap gerakan kemerdekaan di Hindia Belanda. Setahun setelah kunjungan Presiden Soekarno ke Filipina, Presiden Quirino melakukan kunjungan balasan ke Indonesia. Mereka tiba di Bandara Kemayoran pada tanggal 16 Juli tahun 1952 di Bandara. Quirino dan rombongan disambut hangat oleh Presiden Indonesia Soekarno. Kedatangan Quirino dan rombongan disambut ribuan masyarakat. Mereka berdesakan memenuhi Bandara Kemayoran. Rakyat Indonesia sangat antusias dengan kedatangan tamu negara tersebut. Di Kemayoran, kedua lagu kebangsaan dikumandangkan, upacara militer juga dilakukan untuk menghormati kedatangan tamu negara tersebut. Dalam pidato sambutan, Presiden Soekarno mengatakan, selamat datang di Indonesia, rakyat Indonesia sangat bergembira atas kedatangan Anda dan rombongan. Merespon pidato Soekarno, dalam pidatonya Presiden Quirino mengatakan, saya merasa harun dengan sambutan luar biasa yang dilakukan masyarakat Indonesia. Saya juga merasa terhormat menjadi bagian tamu bagi bangsa Indonesia. Dari Bandara Kemayoran, rombongan kemudian bertolak ke gedung Istana Merdeka. Di sana diadakan jamuan makan untuk menyambut kedatangan mereka. Selama di Jakarta, Presiden Quirino berkesempatan mengunjungi gedung parlemen untuk memberikan pidato singkat. Selain itu, Quirino juga berkunjung ke Museum Nasional Indonesia. Ia mengagumi banyaknya koleksi spesimen langka yang berasal dari masa prasejaran di Jawa, Sumatera, Sulawesi. Lidang pulau-pulau di sekitar Kepulauan Indonesia. Setelah berkeliling Jakarta, Presiden Quirino dan rombongan melanjutkan perjalanan mereka ke Yogyakarta. Di Yogyakarta, ia akan mengunjungi Taman Makam Pahlawan untuk meletakkan karangan bunga. Dari Yogyakarta, Presiden Quirino dan rombongan melanjutkan kunjungan mereka ke Bali. Di Bali, sambutan yang sangat meriah sudah disiapkan untuk kedatangan tamu negara. Di mana-mana, di setiap titik penyambutan, masyarakat berbondong-bondong untuk menyambut kedatangan mereka. Selama berkeliling Pulau Bali, Presiden Quirino dan rombongan diajak Presiden Soekarno untuk mengunjungi tempat-tempat indah dan bersejarah. Di sana mereka juga berkesempatan untuk ikun serta dalam proses ritual adat. Selain itu, Quirino juga berkesempatan berkunjung ke Museum Bali. Setelah menuntaskan lawatannya di Bali, rombongan kemudian kembali ke Jakarta. Tetapi sebelum itu, mereka singgah sebentar di Surabaya. Di sana mereka mengunjungi Pangkalan Angkatan Laut Indonesia. Di Istana Merdeka diadakan perjanjian kerjasama antara kedua belah negara. Setelah mengunjungi beberapa daerah di Indonesia, rombongan Presiden Quirino akhirnya menuntaskan kunjungannya dan pulang ke negara asal. Presiden Soekarno beserta jajaran pejabat pemerintah mengiringi kepulangan tamu negara itu di Bandara Kemayoran. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk komen dan subscribe.